Pemirsa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan harga gula tidak akan melonjak menjelang Ramadan 2021. Kementerian Perdagangan telah memerintahkan Raja Wali Nusantara Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara III untuk memiliki iron stock sekitar 150 ribu ton demi mencukupi kebutuhan gula. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjamin harga gula tidak akan mengalami lonjakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021 yang akan jatuh pada bulan Mei. Dalam konferensi Fair Spiritual, Menteri Lutfi menyampaikan bahwa saat ini harga gula berada di pada angka 13.070 rupiah atau mengalami penurunan 0,08 persen dibanding bulan lalu. Lutfi menyatakan bahwa harga gula saat lebaran dan Idul Fitri akan dipastikan tidak melampaui harga eceran tertinggi atau yaitu 12.500 rupiah. Untuk mengantisipasi naiknya permintaan gula menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, Kementerian Perdagangan telah menginstrusikan Raja Wala di Nusantara Indonesia dan PT. PN3 untuk memiliki iron stock sebanyak 150 ribu ton. Jadi artinya pemerintah ini sekarang memegang stock yang cukup untuk memastikan bahwa tidak ada lonjakan harga antara hari ini sampai dengan lebaran pada bulan Mei 2021. Menteri Perdagangan mengatakan jika terjadi lonjakan harga gula, khususnya di Indonesia Timur, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.